Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nambah. Pemirsa para pecinta sejarah Kabupaten Nganjuk melalui DPRD mendesak pemerintah daerah untuk meluruskan sejarah Kabupaten Nganjuk. Sebab mereka menilai perayaan peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk pada 10 April adalah keliru. Selain itu mereka juga meminta wayang Anjuk Ladang agar diangkat sebagai karya asli dari Kota Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa telah terjadi penyimpangan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk, komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk mendatangi kantor DPRD setempat. Para pecinta sejarah tersebut mendesak pemerintah daerah melalui wakilnya di DPRD agar segera meluruskan sejarah yang dirasa tidak sesuai fakta itu. Fakta yang dinilai keliru tersebut diantaranya hari ulang tahun Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April, hari boyong Kabupaten berbek ke Kota Nganjuk, dan hari jadi Kabupaten Nganjuk dan Dewan Pertama. Edi Santoso, Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, menyambut baik upaya pelurusan sejarah dari Kota Sejuk tersebut. Pihaknya berjanji mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membuat tim ahli jagar budaya TACB dan berda tentang jagar budaya Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar adanya tiga peristiwa bersejarah di Kabupaten Nganjuk diperingati sesuai fakta sejarahnya. Selain soal hari itu, DPRD Kabupaten Nganjuk juga menyambut baik kehadiran wayang Anjuk Ladang yang diharapkan menjadi ikon budaya karya asli putra daerah Kabupaten Nganjuk tersebut. Disikapi bersama, kita sangat sepakat kepada pencipta sejarah Kabupaten Nganjuk bahwa keinginan beliau itu adalah untuk memberikan suatu rasa nyaman, aman, dan kepada masyarakat sehingga nanti kalau sejarah ini benar-benar bisa lurus, bisa masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa merasakan. Hari ini kan masih ada simpang siur tentang tanggal atau tahun yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Dengan adanya penemuan-penemuan seperti ini, ada data-data yang valid, maka saya menginginkan ini terus berjuang terus, karena meninggalkan sesuatu yang baik untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dan saya sebagai komisi empat akan sangat berterima kasih dan sekaligus akan membuat keinginannya, akan mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, keinginannya pencipta Kabupaten Nganjuk adalah satu tim cagar alam yang ada di Kabupaten Nganjuk, dua, membuat satu pedang tentang cagar alam yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dua-duanya, dua-duanya itu kan untuk meninjang pariwisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kalau pariwisatanya Kabupaten Nganjuk itu benar-benar baik, bagus, maka pendapatan nasib Kabupaten Nganjuk akan meningkat. Sementara itu, Fajar Yudhiono, Kepala Dinas Parporabun Kabupaten Nganjuk menjelaskan, usulan-usulan dari para pecinta sejarah tersebut akan segera ditindak lanjuti sesuai dari hasil hering dengan DPRD Nganjuk. Apa yang disampaikan Kota Sejuk, bagi merupakan satu informasi yang baik, yang perlu dikaji lebih lanjut, kemudian dikembangkan, diaplikasikan, karena kehidupan masyarakat sekarang tidak terlepas dari sejarah-sejarah sebelumnya. Mengetahui sejarah-sejarah sebelumnya di Kabupaten Nganjuk, maka akan memahami betul karakter masyarakat Nganjuk, dan kemudian apabila sudah jelas karakternya, maka mudah akan diajak ke mana arahnya. Pak, ada keinginan untuk memilah hari jadi? Informasi yang masuk karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat, memang sesuai hanya harus diluruskan, sehingga masyarakat tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Ada beberapa hari istimewa, yang sementara ini kita peringati tanggal 10 April, itu sekaligus dijadikan satu, padahal informasi tadi ada tiga tanggal yang perlu diperingati, hari jadi Nganjuk, hari jadi Kabupaten Nganjuk, dan Boyong. Sementara itu dari hasil penelusuran para pecinta sejarah tersebut diketahui, ada tiga peristiwa besar terkait perjalanan sejarah di Kabupaten Nganjuk yang perlu diluruskan, yaitu hari jadi Kabupaten Nganjuk, atau Nganjuk menjadi Kabupaten yang seharusnya diperingati tanggal 1 Januari 1929, sesuai bukti aksi Belanda. Jikal bakal Nganjuk yang terjadi pada tanggal 10 April 937 Masehi berdasarkan isi prasasti Candilor, serta Hari Boyong Kabupaten berbeg ke kota Nganjuk yang terjadi tanggal 6 Juni 1880 Masehi. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Dio terkininya KSTV